selamat pagi salam salam sejahtera buat kita semua kita boleh berjumpa pada pagi hari ini dalam Renungan Koraja edisi Selasa 25 Juli 2023 sebelum kita membaca firman Tuhan pagi ini mari kita memohon kekuatan kita berdoa kami sungguh bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini namun sebelumnya Tuhan kami rindu bersekutu membaca merenungkan firmanmu untuk terus menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini ini doa kami Tuhan dengarkan doa kami dalam nama Yesus kami berdoa amin bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab kejadian pasal 29 ayat 15 sampai 30 firman Tuhan berbunyi demikian kemudian berkatalah Laban kepada Yak masakan karena engkau adalah sanak saudaraku engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma katakanlah kepada aku apa yang patut menjadi upamu Laban mempunyai dua anak perempuan yang lebih tua namanya Leah dan yang lebih muda namanya Rahel Leah tidak berseri matanya tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya Yaakub cinta kepada Rahel sebab itu ia berkata aku mau bekerja padamu tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu sahut Laban lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain maka tinggallah padaku jadi bekerjalah Yaakub tujuh tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu tetapi yang tujuh tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel sesudah itu berkatalah Yaakub kepada Laban berikanlah kepadaku bakal istriku itu sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan tetapi pada waktu malam dia ambilnyalah Leah anaknya lalu dibawanya kepada Yaakub maka Yaakub pun menghampiri dia lagi pula Laban memberikan silpah budaknya perempuan kepada Leah anaknya itu menjadi budaknya tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Leah lalu berkatalah Yaakub kepada Laban apakah yang kau perbuat terhadap aku ini bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu mengapa engkau menipu aku jawab Laban tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya kenapilah dahulu tujuh hari perkahwinanmu dengan anakku ini kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah asal engkau bekerja pula padaku tujuh tahun lagi maka Yaakub berbuat demikian ia menggenapi ketujuh hari perkahwinannya dengan Leah kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel anaknya itu menjadi budaknya Yaakub menghampiri Rahel juga malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah demikianlah ia bekerja pula pada Laban tujuh tahun lagi bapak ibu selesudara yang dikasihi Tuhan dari bacaan kita diberikan tema kerjakan sepenuh hati Khalil Gibran seorang penyair besar mengatakan kerja adalah cinta yang mengejawantah saat kita bekerja seberapa sering kita mengisi hari-hari kita dengan mengeluh terhadap atasan rekan kerja atau bawahan ataupun mengeluh kelemahan diri sendiri saudara perhatikan bagaimana semangat kerja Anda menjadi turun hasil kerja tidak maksimal tubuh muda letih dan sikap jadi uring-uringan bahkan keputusan-keputusan menjadi serba salah akar masalahnya cuma satu kita melakukan kerja tanpa semangat cinta demikian pula bila ada seorang siswa yang mencintai pelajarannya tentu akan berbeda hasilnya dibanding siswa yang tidak mencintai pelajarannya proses hasil dan dampaknya tentu berbeda kendati mereka dalam satu gelas yang sama bapak ibu sesudara yang dikasihi Tuhan semangat Yaakub untuk mau mengawini Rahel bukan karena latar belakang yang miskin tetapi karena Yaakub mencintai Rahel sehingga ia menyanggupi untuk bekerja selama tujuh tahun pada Laban demi memperoleh gadis yang dikasihinya itu kenyataannya pekerjaan yang dialami Yaakub berada di luar harapan dan kesepakatan awal Yaakub ditipu namun respon Yaakub yang tetap setia dan tekun menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kuat karena sejatinya Yaakub bekerja dengan cinta Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan selain meringankan beban kerja yang berat kesungguhan cinta membuat bekerja dalam waktu lama menjadi terasa singkat saja bukan cuma itu bekerja dengan cinta akan menyanggupkan kita untuk menghadapi persoalan baru meneguhkan saat dikecewakan dan cinta menguatkan kita menyelesaikan tugas yang sepertinya di luar kemampuan diri sebagaimana Tuhan bekerja mencipta dengan cinta maka hendaklah kita pun bekerja dengan penuh cinta dan suka cita sehingga pekerjaan itu menjadi berkat terpujilah Tuhan amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk firman mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami untuk senantiasa mengerjakan pekerjaan kami sepenuh hati dan dengan sukacita biarlah kehidupan kami terus menjadi berkat dalam hidup ini Bapak di surga kami akan melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan terus memberkati kami memelihara kami semua biarlah apa yang kami kerjakan ya Tuhan senantiasa berkenan di hadapan kami kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh Tuhan yang kau berkati orang tua kekasih kami lansia Tuhan juga terus memberikan pengharapan kepadanya memberikan sukacita semangat bahwa Tuhan yang akan terus menuntun menyertai juga dalam masa tua mereka Bapak di surga inilah doa kami Tuhan ampuni salah dosa kami Tuhan dengarkan doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat pagi dan shalom selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi